Intro What's up everybody Dengan Deguli disini Dan hari ini saya akan memberikan tutorial Tentang membuat fast forward effect Dengan menggunakan software Adobe Premiere Pro CC 2017 Oke guys Sekarang kita langsung menuju ke software Adobe Premiere Pro CC 2017 Nah disini masih kosong Sekarang kita tinggal import video yang kita akan mau edit File import Kemudian akan saya cari filenya Saya simpan di local.disd Attach Shoot movie Saya pilih yang amok buy aja Kira-kira yang Oke saya pilih yang ini Langsung open Nah ini video yang saya mau edit Untuk saya tambahkan Fast forward effect Saya coba Saya coba Pilih dulu Yang mana yang mau Nah saya pilih dari sini Caranya di mark in dulu Oke kemudian Kemudian Nah sampai disana Saya pilih mark out Lalu Saya drag video online aja Langsung ke menu timeline Seperti itu Seperti itu Nah jadi Video ini kita akan Perlambat dulu Speednya Kurang lebih menjadi 50% Untuk jadi slow motion Caranya Yaitu Teman-teman bisa Tekan tombol CTRL Plus R Di keyboardnya Atau Klik kanan Kemudian Pilih speed duration Nah lalu Ubah delay speed 100% ini Menjadi 50% Oke Kemudian Saya pilih optical flow Karena saya memakai Settingan pada kamera saya Di 29 frame per second Atau 30 fps Sehingga Kalau tidak memakai Efek optical flow Maka Video slow motionnya Terlihat patah-patah Dan kurang bagus Sekarang kita Tambahin dengan Optical flow Dan sekarang menjadi Lebih halus Karena ini Masih Merah Nanti kita akan render Sekalian Supaya prosesnya Bisa jadi lebih cepat Dan lebih ringan Kita akan pilih dulu Bagaimana yang kita akan Percepat Nah saya akan pilih Di bagian ini Pas dia memutar Balik badan Dia tidak akan Speednya akan saya percepat Seperti itu Pertama dia berjalan Berlan-lan Slow Pas mau balik badan Nah disini Kita Langsung aja potong Dengan menekan Tombol C Atau cut Ya Kita potong disini Pas dia balik badan Nah dia melihat ke arah kamera Cukup Cukup segini Kemudian Ditekan tombol C Dan cut Pada bagian ini Oke Lalu Tekan tombol V Nah Ini Yang putih ini Bagian ini Yang kita akan Percepat Durasi Videonya Jadi caranya Teman-teman Tinggal menekan Tombol R Pada keyboardnya Terlihat tandanya Seperti ini Di kursor saya Kemudian Kita Kita Geser Video ini Ke arah kiri Artinya Kita akan Mempercepat Speed durasi Video ini Contohnya Seperti ini Kita geser Ke kiri Ya Kira-kira Seperti itu dulu Dan ini Kita sambung dulu Coba kita Apply Nah Jadi seperti itu Cepatannya Oke Nah itu yang kita Maksud Fast forward Effect Jadi Pertama-tama Dia lambat Kemudian Dipercepat Lalu lambat lagi Oke Seperti itu Nah Biar tidak terlalu Polos Kita masukkan Lagu dulu Jadi Biar Videonya Lebih enak Dilihat Itu lagunya Akesia Waiting Game Ya Open Oke Kita langsung Drag Audionya Kemudian Tenen Sebenarnya Disini Ada beberapa Teknik Kita menyelesaikan Dengan beat Lagu Video itu Kita Sinkronkan Dengan beat Lagu Jadi pas Tas Tas Cepat Tepat Yop Yop Sauna lagi Nah Itu lagi Ada beatnya Tas Ya apalah Saya potong disana lagi Bagian itu setelah mengambil air oke jadi bagian ini saya akan percepat lagi jadi ingat tekan tombol R kemudian geser footage kita ke arah kiri ya seperti itu jangan lupa disambung kita coba play pokoknya masih kurang cepat tekan tombol R ntar dulu kita perbesar dulu oke setelah ini kita ya nah nah seperti itu kita lihat jadi teman-teman bisa lihat dari 2 lagunya oke kita render dulu ini biar hasilnya lebih apa biar playnya lebih ringan jadi pilih di sequence kemudian teman-teman pilih render into out oke coba kita play jadi itu yang saya maksud fast forward effect jadi ini simple dan keren kita nampakkan di video kita nah guys jadi itulah tentang editing fast forward effect ini dan semoga bisa diterapkan nantinya ke teman-teman oke guys dan jangan lupa jika teman-teman suka dengan video ini silahkan di like dan share pada teman-teman lainnya dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum silahkan tekan tombol lonceng di sebelahnya supaya teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan langsung ketika saya mengupdate video baru guys dan see you next time in another video so enjoy your life boom bye bye